Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur telah mengajukan penutupan 30 paut yang ada di Lombok Timur. Penutupan disebabkan karena berbagai alasan. Meski demikian, penutupan puluhan paut tersebut dipastikan tidak mempengaruhi berkurangnya tempat penampungan siswa paut. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Paut dan PNF di Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, tercatat sekitar 30 paut di Lombok Timur telah diusulkan untuk ditutup. Alasan penutupan diantaranya karena paut bersangkutan sudah tidak aktif, serta lembaga paut mengalami konflik internal antar pengurus. Selain itu, sesuai dengan aturan pemerintah, paut yang tidak melakukan update data Dapodik dalam jangka waktu 4 semester berturut-turut harus dilakukan penutupan. Meski demikian, penutupan puluhan paut tersebut dipastikan tidak akan mempengaruhi penampungan peserta didik baru. Dari pantauan bidang paut sejauh ini, rata-rata seluruh paut di Lombok Timur mampu menampung siswa baru. Bahkan terdapat beberapa paut yang ruang kelasnya tidak terisi penuh karena terbatasnya siswa baru yang ada di wilayahnya. Hal ini menandakan bahwa penutupan 30 paut tidak mempengaruhi berkurangnya tempat belajar yang dibutuhkan. Ditegaskan Rashid, fokus bidang paut saat ini adalah meningkatkan kualitas sekolah agar memiliki kurikulum yang sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu penerapan kurikulum merdeka. Saat ini tercatat sekitar 80 persen paut dari seribu lebih paut yang telah mencoba menerapkan kurikulum merdeka. Meski demikian, kondisi penerapan kurikulum di masing-masing sekolah tersebut bermacam-macam tergantung dari kondisi peralatan dan SDM guru paut. Salah satu kondisi yang perlu diperbaiki ke depannya adalah peningkatan kualitas SDM guru pengajar agar lebih memahami penerapan kurikulum merdeka. Saat ini tercatat sekitar 32 paut menjadi sekolah penggerak atau paut percontohan untuk menerapkan transformasi pendidikan Indonesia. Sekolah tersebut diharapkan bisa menjadi contoh untuk sekolah paut lainnya dalam penerapan kurikulum merdeka. Yang pertama, misalnya sekolah itu beroperasi tetapi tidak melakukan pemutahgiran dapodik. Nah, di peraturan menteri, sekolah yang tidak melakukan pemutahgiran dapodik selama 4 semester berturut-turut, maka itu diusulkan untuk ditutup. Kemudian, perasalahan yang berikutnya adalah adanya perselisihan antara pengelola. Nah, jadi ada pengelola yang, entah apa ceritanya, kemudian pecah, pecah kongsi. Yang satu, ingin membawa paut itu ke daerah selatan, misalnya yang lain ingin ke utara. Nah, ini kemudian membuat mereka, ayo kalau gitu kita pisah. Nah, perpisahan ini kadang-kadang juga menyebabkan terganggunya operasional di sekolah tersebut. Baik Silawati Abdul Aziz, Selaparang TV, melaporkan.